Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat murabbi TV yang dirahmati Allah. Nabi Sulaiman alaihi salam, seorang nabi yang bianugerahi Allah subhanahu wa ta'ala dengan mukjizat luar biasa, termasuk penguasaan atas bangsa jin. Beliau bukan hanya seorang nabi, melainkan juga seorang raja yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, baik manusia maupun jin. Bahkan, dalam pembangunan Baitul Maqdis, nabi Sulaiman melibatkan bangsa jin untuk membantunya, karena mereka memiliki kemampuan yang luar biasa. Namun, di tengah kehebatan nabi Sulaiman, ada peristiwa yang mungkin mengejutkan banyak orang. Satu jin berani mencumbui istri-istri nabi Sulaiman. Ini menimbulkan pertanyaan, mengapa hal ini bisa terjadi pada seorang nabi sehebat nabi Sulaiman? Apakah nabi Sulaiman kehilangan kekuatannya saat itu? Apa yang melatarbelakani kejadian ini? Tonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Kisah ini bermula saat nabi Sulaiman diperintahkan untuk membangun Baitul Maqdis, dengan syarat bahwa tidak boleh terdengar suara besi beradu selama proses pembangunan. Meskipun nabi Sulaiman berusaha keras, syarat ini terbukti sangat sulit dipenuhi baginya. Tiba-tiba, seseorang memberitahu nabi Sulaiman bahwa ada yang mampu membangun Baitul Maqdis, tanpa menimbulkan bunyi besi selama proses pembangunan. Sosok yang dimaksud adalah jin yang tinggal di laut, yang dikenal sebagai sahar, merupakan entitas jin yang jahat. Nabi Sulaiman mencari jin ini dan menemukannya di tepi laut, di mana sahar biasanya pergi ke sebuah mata air untuk minum seminggu sekali. Nabi Sulaiman punya rencana untuk menghadapi jin sahar. Dia mengeringkan mata air yang biasa diminum jin sahar dan menggantinya dengan hamar atau minuman keras. Saat jin sahar datang pada hari berikutnya, ia menemukan bahwa air yang biasa diminumnya telah berubah menjadi minuman keras. Jin sahar berkata, Aimu ini sebenarnya enak, tetapi kamu membuat orang yang sabar menjadi mabuk dan menambah kebodohan orang bodoh. Jin sahar, meskipun was-was, akhirnya meminum minuman keras itu, sampai dia terpengaruh oleh efek alkoholnya. Kemudian, jin sahar kembali ke laut, tak lama kemudian dia kembali ke mata air itu karena merasa haus. Dia mengatakan hal yang sama tentang minuman keras itu, dan akhirnya minum lagi. Efek alkohol membuatnya kehilangan kendali, dan pada saat itulah, Nabi Sulaiman menunjukkan sebuah cincin dan meletakkannya di antara kedua tulang belikat jin sahar, sehingga ia menjadi lumpuh dan tunduk. Nabi Sulaiman membawa sahar kehadapannya dan memberitahunya bahwa mereka telah diperintahkan untuk membangun Baitul Matdis tanpa suara besi. Maka jin sahar mendatangkan telur burung hut-hut, lalu meletakkannya di dalam sebuah kotak kaca yang tertutup rapat. Ketika induk burung hut-hut itu datang, ia hanya bisa berputar di sekitar peti kaca tersebut. Burung itu hanya dapat melihat telurnya, tetapi tidak dapat mendekatinya. Maka burung hut-hut pergi dan datang lagi dengan membawa intan. Lalu burung hut-hut mengeratkan intan itu pada kotak kaca dan pecahlah kacanya, hingga ia bisa mengerami telurnya. Setelah itu, Nabi Sulaiman mengambil intan dan menjadikannya sebagai alat untuk memotong batu-batuan. Intan tersebut bisa digunakan memotong batu-batu tanpa terdengar suara. Awalnya, jin sahar tunduk pada Nabi Sulaiman dan menjalankan perintahnya untuk membangun Baitul Matdis berkat kesaktian cincin yang dimilikinya. Namun, meskipun Nabi Sulaiman memiliki cincin yang sangat kuat, kejadian di mana Nabi Sulaiman kecolongan oleh jin terjadi karena cincin itu berhasil dicuri. Nabi Sulaiman memiliki seratus istri, dan diantaranya ada seorang istri yang sangat dicintai dan dipercaya olehnya, yang dikenal sebagai jaradah. Istri ini adalah sosok yang paling dekat dan paling dipercaya oleh Nabi Sulaiman diantara semua istri-istrinya. Ketika Nabi Sulaiman hendak melakukan sesuatu yang mengakibatkan dirinya berjinabat atau hendak membuang hajat, dia akan melepaskan cincinnya dan menitipkannya kepada jaradah, karena tak ada yang lebih dipercaya olehnya selain jaradah. Namun, suatu hari, jin sahar menyerupai Nabi Sulaiman muncul di hadapan jaradah dan meminta cincinnya. Jaradah dengan tidak curiga menyerahkan cincin tersebut kepada jin tersebut. Setelah Nabi Sulaiman selesai dari tempat buang air, ia meminta kembali cincinnya kepada jaradah. Namun, jaradah mengatakan bahwa Nabi Sulaiman telah mengambilnya tadi. Nabi Sulaiman sangat terkejut karena dia tidak pernah mengambil cincin itu. Dari saat itu, Nabi Sulaiman merasa kehilangan kendali dan kesaktiannya menghilang. Jin sahar yang menyerupai Nabi Sulaiman kemudian datang ke kerajaan Nabi Sulaiman dan bahkan duduk di atas singgah sananya. Ini adalah ujian yang dialami Nabi Sulaiman yang dijelaskan dalam Al-Quran Surahsyat ayat 34, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Sumbuh kami telah menguji Sulaiman dan kami letakkan sebuah jasad di atas singgah sananya, kemudian dia bertaubat. Cerita yang diuraikan oleh Sheikh Muhammad bin Salih al-Shawi dalam kitabnya, Anafahat al-Makiyah, mengungkapkan bahwa Nabi Sulaiman mengalami ujian berat di mana kerajaannya dirampas oleh orang lain. Ini disebabkan oleh pernikahan Nabi Sulaiman dengan seorang perempuan yang ia sukai, tanpa mengetahui bahwa perempuan tersebut sebenarnya menyembah berhala. Jin Sahar kemudian merampas kerajaan Nabi Sulaiman dan menguasai seluruh wilayah kerajaannya. Jin ini bahkan mencembui semua istri Nabi Sulaiman selama 40 hari. Setelah kehilangan cincinnya, Nabi Sulaiman benar-benar kehilangan kesaktiannya. Jin tersebut tidak hanya menggauli istri-istri Nabi Sulaiman, tetapi juga mengambil alih kendali pemerintahan yang seharusnya dijalankan oleh Nabi Sulaiman. Jin tersebut bahkan memutuskan perkara peradilan di antara rakyat. Namun, para rakyat mulai memprotes keputusan yang diambil oleh jin yang menyamar sebagai Nabi Sulaiman. Mereka menyatakan bahwa Nabi Allah sedang diuji. Namun, kekuasaan jin yang menyamar sebagai Nabi Sulaiman tidak berlangsung lama. Seorang lelaki yang merupakan salah satu rakyat Nabi Sulaiman dan memiliki kekuatan sebagaimana Umar bin Hattab bertanya kepada jin yang menyamar sebagai Nabi Sulaiman. Hai Nabi Allah, bagaimana jika seseorang di antara kami mengalami junub pada malam yang dingin, lalu ia dengan sengaja meninggalkan mandi junubnya hingga matahari terbit. Apakah menurut pendapatmu ia tidak berdosa? Jin Sahar yang menyamar sebagai Nabi Sulaiman menjawab, tidak. Jawaban ini menimbulkan kecurigaan lelaki tersebut, bahwa orang yang berbicara bukanlah Nabi Sulaiman, dan akhirnya, identitas jin Sahar terungkap. Kisah berlanjut dengan Nabi Sulaiman menemukan cincinnya yang hilang di dalam perut seekor ikan. Setelah mendapatkan kembali cincinnya, Nabi Sulaiman kembali ke kerajaannya, di mana semua jin dan burung yang bertemu dengannya bersujud hormat kepadanya sebagai tanda pengakuan atas kekuasaan dan otoritasnya. Setelah kembali ke kerajaannya, Nabi Sulaiman memerintahkan agar jin Sahar ditangkap. Setelah berhasil menangkap jin Sahar, Nabi Sulaiman menjatuhkan hukuman kepadanya. Hukuman ini mencakup memasukkan jin Sahar ke dalam peti besi, yang dikuncinya erat dengan cap dari cincinnya yang kembali ditemukan. Kemudian, Nabi Sulaiman memerintahkan agar peti itu dilemparkan ke dalam laut, sehingga jin Sahar tidak dapat lagi merampas kerajaannya atau mengganggu kehidupan orang-orang. Kisah Nabi Sulaiman mengingatkan kita bahwa, bahkan Nabi sebesar dan sekuat Nabi Sulaiman pun tidak lepas dari ujian dan cobaan yang datang dari Allah. Ini adalah pengingat penting bahwa setiap individu, termasuk kita sebagai manusia biasa, akan menghadapi cobaan dan ujian dalam hidup. Semoga kisah ini menjadi semangat bagi kita semua, memantik bara inspirasi yang menjadikan kesabaran sebagai tonggak utama dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!